Intro The Glory akhirnya tamat setelah bagian kedua ditayangkan pada 10 Maret 2023 Akhir dari drama yang dibintangi oleh Song Yekyo dan Lido Yun tersebut Mendapatkan pujian karena dianggap memuaskan Walaupun begitu muncul kritikan di kalangan penonton mengenai satu hal Yaitu kisah asmara karakter Song Yekyo dan Lido Yun yang dianggap kurang tepat Setelah sebelumnya jarak usia antara kedua pemeran dipermasalahkan Kini kisah cinta antara Mom Dong Eun dan Choi Jong disebut mengganggu jalannya cerita Di salah satu komunitas online Korea, netizen menyebut keseluruhan mereka Saat menonton pembalasan dendam Mom Dong Eun dirusak oleh adegan melodramatis keduanya Sang penulis dikritik karena dianggap tidak tepat dalam memposisikan adegan kebersamaan Mom Dong Eun dan Choi Jong Di tengah-tengah pembalasan dendam tersebut Selain itu adegan ciuman antara Song Yekyo dan Lido Yun disebut minim kemistri Sejumlah netizen merasa jika Jagori tidak menampilkan hubungan asmara Dong Eun dan Ye Jong Cerau tersebut akan tetap populer dan cukup untuk membuat Jagori jadi sebuah drama yang seru Netizen kemudian merasa kemistri Song Yekyo dengan Jung Sung Il atau Hado Yun jauh lebih terasa dibandingkan dengan Lido Yun Sehingga tak sedikit fans The Glory yang lebih mengharapkan adanya kisah cinta antara Mom Dong Eun dan Hado Yun Namun di tengah kritikan tersebut banyak yang membela dan merasa kisah asmara Mom Dong Eun dan Choi Ye Jong Merupakan penghibur di antara intensnya proyek balas dendam mereka Banyak juga yang merasa akhir The Glory tetap akan memuaskan walaupun dengan atau terpakisah cinta antara dua karakter utama Untuk U, aku suka bagaimana dua karakter ini saling berhadapan endingnya juga oke Selama kita masih bisa melihat karakter utama pembalasan dendam Ujar salah satu Netizen Tapi karakter Do Young seharusnya dapat lebih banyak bagian Akting Jung Sung Il sang luar biasa Tambah Netizen yang lainnya Sementara itu The Glory resmi tayangkan sebanyak 16 episode di Netflix Serial tersebut kini masih dalam daftar 10 besar tayangan dengan pertonton terbanyak di platform serial tersebut Disisi lain Song Yekyo dan Han Soo Hee memberikan sinyal akan benar-benar mempintai drama baru bersama Hal tersebut terlihat dalam ujian keduanya di Instagram pada Kamis 16 Maret malam yang lalu Semua bermula ketika Han Soo Hee mengunggap foto dirinya bersama Song Yekyo di Instagram Keduanya ditampilkan keduanya seolah-olah menjadi cerminan satu dengan yang lainnya Yekyo terlihat mengenakan pakaian putih sedangkan Han Soo Hee mengenakan pakaian hidang The Price of Prevention merupakan drama yang menggambarkan kisah berdiarah dua perempuan terkaitnya bersepungguan Drama ini akan diarahkan Ustradara Lee Aung Kuk dan diproduksi oleh Studio Dragon Dalam drama tersebut Song Yekyo disebut akan berperang sebagai An You Soo Guru seni yang memimpikan kebahagiaan kecil dalam hidupnya Namun ia malah terjebak dalam peristiwa tak terduga yang mengubah hidupnya Yeun Soo kemudian bertekad menjadi seorang yang tak mudah menyerah Bahkan ketika hidupnya terombang ambing layaknya rollercoaster Sedangkan Han Soo Hee diincon memerankan Moon Eun Perempuan misterius dan ditakuti banyak orang karena sifat antisosialnya Meski demikian ia mengulurkan tangannya kepada Yeun Soo dan memberinya dunia baru Well itu dia informasi dari kabar drakor hari ini Semoga bermanfaat See you and bye bye